Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Pada udah tau kan ya, yang namanya sperma itu memiliki ekor yang fungsinya bantu dia buat berenang untuk menuju pasangannya, yaitu sel telur. Kalau dilihat-lihat, gambarnya mirip kecewung ya. Tapi penasaran gak sih, berapa kecepatan berenang sperma ini? Apakah 300 ribu kilometer per detik layaknya kecepatan cahaya? Ataukah mungkin sama dengan kecepatan sosok The Flash ketika berlari? Ternyata, kecepatan sperma setiap laki-laki sangat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Namun dalam sebuah studi, peneliti menemukan bahwa beberapa sperma manusia dapat melakukan perjalanan di atas kecepatan kurang lebih 20 cm per jam. Artinya, dengan kecepatan tersebut, sperma ini bisa mencapai setelur wanita dalam waktu kurang dari 1 jam. Gimana? Apakah kecepatannya sesuai dengan yang kalian pikirkan?